Intro Kepala Bisa, kita harus punya guru, pengajar Oh gitu harus, betul? Kesalahan tetapi Nirmis Nirmis Hampir celangka Itu gimana ceritanya? Kesalahan saya itu waktu saya potong Kalau kayak bikin gelang gitu gimana Pak? Oh kalau bikin ini itu gampang, tinggal bengkok-bengkokkan aja, bikin gelang ini. Nah ini kawat 6, pasang ragum, pakai cutting tos, ini spesialis welder aja ini Pak? Oh ya sebenarnya memang semua orang bisa, tapi yang seringkali kalau di rig, yang bikin gelang itu memang welder. Tapi kalau bikin gelang ini, ya memang ada sebarang-barang bisa. Kita harus punya guru, pengajar. Oh gitu, harus berguru dulu ya? Harus berguru. Tanya-tanya dulu sama yang tahu. Soalnya awal dulu saya bikin ini, diajari sama orang Palembang. Orang Palembang? Jawanya Sarah bantu-bantu, ikut kerja, bantu-bantu jadi helper. Dia melihat saya kinerjanya lumayan, baru saya diajari. Disitu ada tiga asisten, asisten welder. Yang diajari cuma saya. Buat hari bilang itu tadi ya? Iya. Ada story tersendiri gak Pak? Untuk gelang itu, apa namanya, dipakai atau gimana? Ya, biasa informasi ini gelang, kayak gelang, orang rig identitas, informasi identitas. Tapi memang, untuk mengurangi, kayak, pokoknya intinya ada, ada kegunaannya lah. Contohnya kayak kemarin teman saya orang kediri. Ya. Anaknya saya bikinkan gelang. Gelang dipakai terus, setelah gelang dicopot, dia sakit. Dan mau makan, masuk UGD. Memang betul, ternyata. Orangnya ada di sini. Real, nyata. Setelah gelang dipakai, dipaksa orang tuanya gelang pakai. Setelah itu dia langsung mau makan. Mau makan dan sepuluh dia akhirnya pulang dari rumah sakit. Gak itu gelang dari Pak Joko atau gelang dari mana Pak? Gelang dari buatan saya sendiri. Wah, ini kayaknya sedikit-sedikit mistis sih. Alhamdulillah. Iya, iya. Enggak pernah ini gak pakai bule gitu? Oh, bule sering. Bule, bule sering. Pesen saya gelang. Amerika, Australia, terus Trinidad. Banyak. Suruh bikinkan gitu ya? Suruh bikin ya, tukar uang lah. Tukar uang berapa Pak itu? Kemarin dikasih orang Australia, ya lumayan. Gak kira-kira aja sih? 20 dolar. Oh, 20 dolar. Pergelang ya? Pergelang, kalau sama bule. Kalau sama bule ya? Kalau cuma Indonesia iya teman-teman saya ada berapa gitu. Yang penting itu pergaulan. Oke, oke. Jadi, bilang itu kalau sama orang kerja itu identiknya kayak orang rek itu bilang kayak gitu ya? Iya. Iya, betul. Identitas orang pengeburan. Ada cerita apa gak Pak itu selama kerja diri gitu Pak? Ternyata kayak, oh kita itu pernah selek atau pernah dapat masalah diri gitu? Oh kalau saya dapat masalah diri, kerja gak nyaman, itu saya cari informasi yang lain. Langsung Pak? Langsung cari lawan yang lain. Kalau memang sana butuh elder, langsung saya minta pulang hari itu. Gak usah nunggu lama-lama. Gak pernah ini Pak, selek terus dikulangkan atau gimana gak? Oh selama itu gak pernah mas. Oh jangan sampai ya? Jangan sampai. Jangan sampai. Soalnya rek itu ruang lingkupnya kecil. Ketemu lagi ya orang itu? Pasti ketemu. Orangnya, orang rek officer itu orangnya cuma itu-itu ya. Kalau mau ganti dari darat itu susah. Soalnya persyaratan dari laut itu banyak. Buset, nikas, dan pergaulan. Oh jadi karena lingkupnya itu cuma itu-itu aja ya? Apalagi kalau transfer dari darat ke laut itu memang susah ya? Susah. Harus cari-cari informasi, cari ilmu lebih banyak. Masih harus belajar orang dari darat. Pernah ada tantangan gak Pak? Kalau kerja jadi welder itu ngelakuin hal yang paling sulit. Itu kerja apaan Pak? Melas overhead kah? Atau melas apa itu? Kalau masalah pengelasan, alhamdulillah bisa semua. Bisa semua. Yes, alhamdulillah lumayan. Tapi kerja yang paling susah bikin permit itu kerja di conference space, sama walking at high. Kerja di ketinggian dan kerja di ruang terbatas, sama overboot. Kalau di observe. Baling susah. Banyak-banyak. Cengkoneknya ya? Banyak permitnya. Papernya banyak. Harus tes gas, harus salah blok, harus komplit. Memang kerja harus safety betul. Memang safety nomor satu ya Pak? Safety nomor satu. Paper block itu memang... Tidak perlu. Tidak perlu. Nomor satu, itu nanti kalau kita ya mudah-mudahan tidak ada insiden. Seandainya kalau ada insiden, yang dipertanyakan itu papernya. Papernya dulu. Bukan orangnya. Papernya komplit tidak. Persyaratannya memadai tidak. Kalau tidak memadai, pasti kita dipulangkan. Kalau papernya bagus, sesuai prosedur. Jelas kita menang. Kita tidak akan dipulangkan kalau ada masalah. Kalau ada in case, ada accident atau insiden ya. Wah bapaknya sudah Apexido pernah, Tranosean, kemudian apa tadi, Ensco. Ya itu sudah besar semua itu Pak. Wah itu pengalamannya sudah gila-gila sih. Ah, drill ship pernah Pak? Drill ship pernah. Ikut wreck transmission di Singapura. Metrain Singapura ya. Oh gitu. Kalau untuk apa? Ensco? Semisat. Ensco check up. Check up. Check up. 106 sama Ensco 67. Berarti sudah pernah ke semua wreck ya Pak? Dari jack up, semi-sup, drill ship. Alhamdulillah lumayan. Kalau saya rasa yang paling dirasakan paling enak itu direkannya Pak? Kalau Pak Joko pribadi. Menurut saya, ya sebenarnya wreck itu benak tergantung orangnya. Menurut saya enak itu wreck Ensco, Transformation, Shape Drilling, sama Apexido. Wah itu besar-besar semua Pak itu Pak. Alhamdulillah lumayan lah. Gajinya juga gila itu Pak. Gak cuman kerjanya aja Pak. Oke. Pernah ada kejadian apa gitu Pak? Eh, kayak ini ada Pak. Oh iya iya pernah. Apa Pak? Ya dulu waktu saya kerja di... Ya Coba bukan kesalahan tapi... Near miss? Near miss. Hampir selangga. Hampir selangga. Itu gimana? Kesalahan saya itu waktu saya potong stand pad. Untuk line ke pompa mau ke... Dari wreck darat. Hmm. Dia kan orang negerkan pompa sama tanki dekatan. Nah itu... Pipa yang mau ke arah ke tinggi. Kan dia posisi ketinggian. Saya potong. Nah itu kesalahan saya sih. Belum saya tali. Iya. Belum saya potong. Setelah dipotong harusnya ditali dulu sebelum dipotong. Belum saya potong lah. Itu saya potong. Lupa saya taruh tali. Akhirnya ya untung lah kena sedikit lah ya. Kena... Muka saya kena cup saya. Ya cuma terbentur sedikit lah. Enggak. Maksudnya enggak matal kan? Enggak. Ya Alhamdulillah Pak. Kita semua yang dicalikan ya selamat ya kan. Untuk tahun ini Pak. Kira-kira Pak Joko gimana Pak? Ada pesan-pesan enggak buat teman-teman itu yang pengen jadi... Welder itu gimana Pak? Oh iya. Kalau teman-teman pengen jadi welder. Ring. Offshore-onshore. Pertama. Siapkan dulu sertifikat migas. Pengalaman. Bisa ngelas, motong, setel, publikasi, setel flank, airpool. Baru sertifikat migas. Terus kalau pengen ke laut. Siapkan. Puset. Puset. Drillship. Itu ya? Jadi harus punya paper blocknya lengkap. Paper block lengkap. Tapi jam terbang juga pengaruh juga ya Pak. Ya memang jam terbang pengaruh. Kita harus ya punya koneksi. Pergaulan yang bagus. Yang penting ya berdoa lah. Supaya dimudahkan dan dilacarkan tujuan kita apa. Soalnya kan Pak Joko udah pindah ke RIG itu udah banyak RIG ya kan ya. Dari mulai RIG kecil, RIG besar. Jadi kan ya Pak experience nya ini udah tinggi banget gitu. Jadi buat pesan teman-teman. Jadi kalau sama mau pengen jadi builder atau gimana. Jadi kan itu aja yang dipersiapkan. Ya. Sama sosial kan mungkin kita kerjakan mungkin ada hari sosial. Yang dulu kenal dulu Kang. Dapat infonya kan mungkin dari teman. Ya. Ada perjaulan. Cari informasi, cari koneksi. Pokoknya tetap semangat. Semangat ya. Pertama kita ngelamar-ngelamar gak dapat. Mungkin di lain waktu dapat. Tapi ya intinya sabar. 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 Sambil nyari-nyari ya kan. Siapa tau ada dapat RIG besar atau ketawaan yang lebih bagus ya kan. Kita agus. Oke sekian dulu Pak Joko. Dan selamat malam ya guys. Mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin ada yang kenal dari Pak Joko. Teman-teman di RIG-RIG lain. Atau gimana bisa komen nanti. Jadi saya ketemu sama Pak Joko ini. Sambung seratu rohmi di RIG offshore. Oke guys. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax